Halo Kartan Squad, kembali lagi bersama saya Eka Wira di King Osparko Hari ini saya berada di seputaran lapangan antang ya Seperti biasa saya akan mencari seseorang mungkin yang sedang standby Ataupun sedang makan atletas olahraga Saya bertanya pada seseorang tersebut Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seputaran tentang kebugarang Ataupun tentang olahraga Oh ya itu ada mbak ini Ada orang lagi Maaf dengan mbak siapa? Mbak Nuriani Oh dengan mbak Nuriani Ini baru nyampe ini mbak Dari mana mbak? Dari Pasar Minggu Oh dari Pasar Minggu Mbak Nuriani akan turun dulu Mau mbak ya Saya mengganggu waktunya Boleh nggak saya mungkin sedikit bertanya pada mbak Boleh kan nggak apa-apa? Gini mbak Nah saya mau random aja saya memberikan percayaan pada seseorang Mungkin ada yang ingin mbak tanyakan terkait dengan olahraga Saya lihat kan di seputaran tempat olahraga ini Sarangan olahraga di lapangan Natang Tentu saja mau olahraga kan Ya kan apalagi jauh-jauh dari Pasar Minggu Mungkin ada hal yang mbak tanyakan terkait dengan olahraga Ataupun kita menjaga kebugaran tubuh mbak Ini saya kan usia saya itu 43 tahun nih Bagaimana badan saya itu sering sakit Seringli itu sebagaimana cara Bagaimana badan saya itu Oh gitu Jadi Masih kita sampai jalan mbak ya mbak Takutnya nanti saya menghambat waktunya lagi Oke teman-teman karton squad ya Sampai jalan mbak ya Perlu diketahui bahwasannya Usia mulai di atas 30 Nih apalagi umur 43 Udah dimulai di umur 30 tahun ke atas Itu ada namanya sarcopenia Sarcopenia ini Dimana tubuh kita itu akan Mengalami penurunan masa otot Jadi kehilangan masa otot Karena umur Itu sarcopenia Karena umur kita bertambah Masa otot kita secara perlahan Itu menurut Mungkin dalam 10 tahun Dari umur 30 sampai dengan 40 tahun Itu Persentasnya bisa sampai 3 sampai dengan 8 persen Nah namun ketika sudah mulai umur 40 Persentasenya bertambah lagi Ya bisa sampai dengan Satu tahunnya bisa sampai 1 persen Ya Kehidangan masa otot Kan Sangat banyak sekali dong Apalagi umur 50 tahun ke atas Jadi Begitulah Kenapa kita harus Melatih otot kita Karena otot ini salah satu Salah satu bagian yang mendukung metabolisme Ketika masa otot kita Mulai berkurang Di umur ini Tentu saja Kekuatan ototnya pun akan Kekuatan tulangnya pun akan Ya makin lemah Karena kalau otot kita kecang Otomatis tulang kita akan Nah itu tau Otot kita kecang Sehingga aktivitas kita akan Lebih baik Akan produktif Bisa aktivitas dengan baik ya Tapi kalau ototnya mulai menyusut Tulangnya pasti akan mulai Melemah Jika lemah Kita malah sungguh akan olahraga Sehingga aktivitas berkurang Metabolisme juga berkurang Akhirnya sedikit pun Melaksana kegiatan Gampang Lelah Gampang lelah Pinter sekali Itu banyak tau Jadi itulah Korelasi antara Masa otot Jadi penting sekali Masa otot ini mbak Di umur kita ini Yang seperti mbak sama saya Kenapa saya masih Kepil dan fit Karena saya sering melatih otot saya Sering melakukan Kegiatan penguatan otot Supaya saya untuk menjaga Sarkopenia ini Tidak menyerang saya terlalu besar Boleh dia menyerang tubuh saya Karena penurunan Masa otot Akibat bertambah umur Tapi saya tidak mau Pasrah saja Kehilangan masa otot saya Tidak boleh kalah sama itu Iya Tidak boleh kalah Betul mbak Jadi mbak Nur Seperti itu ya Jadi itu tips saya Jaga ototnya mbak Harus Kita terjaga terus ya Dengan melakukan aktivitas Saat Boleh Sebenarnya mbak mau ngolong apa sih Awi Bisa jalan Lari jalan Lari jalan Oke bagus Lari jogging Lari Jogging Jalan Apapun bentuknya itu Semua yang mbak sampaikan Itu kardio Boleh Itu bagus untuk jantung Tapi tidak untuk otot Nah karena mbak Nah terus kalau gerakan yang bagus itu Fungsial 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 bagaimana Oh iya untuk otot ya Ya itu Mungkin mbak Belum menonton ya Jadi banyak sekali Yang harus dikencangkan Sampai jalan mbak ya Menjalan sini ya Tidak menjalan secang aja ya Sampai mbak enggak Diam Jadi banyak sekali mbak Kita lakukan Kalau untuk memperkuat otot Otot kan banyak sekali Dalam tubuh kita nih Ya lower body Ini tinggal ke bawah ini Ada otot kaki ya Ini semuanya banyak nih Ototnya ya Dari paha depan Paha belakang Petis ya Kemudian ada upper body Body bagian atas ini Ya dari otot tada Bahu Trisep bisek Perut Banyak sekali Ya Punggung Banyak otot kita Itu kita harus Kuatkan Kita harus gencangkan Ya Masa ototnya Kita harus pertahankan Bila perut ditingkatkan Supaya Mampu Menguatkan tulang Kita Seperti itu mbak Maksud saya Ya Wah banyak kali Kalau kita latihan di tempat Seperti di sini Untuk kaki Mbak main contohnya Mbak yang Tahu gerakan ini Squat-squat yang kayak gini Kayak jokok berdiri Ya Seperti itu ya Kayak mungkin ya Kayak Mau di close it gitu ya Jokok berdiri gitu aja Sebenarnya Sudah Dikatakan Paling mudah lah Iya paling mudah Squat kan Squat Ya Secara benar Ataupun salahnya Nanti bisa diperbaiki Secara perlahan Tapi Mau atau tidak Melakukan kegiatan Jokok berdiri itu Squat ini Ada kadang-kadang Orang udah tahu teori Tapi malas melakukan Betul gak mbak Itu squat Ya Pelakir terpaham Bisa juga Seperti melangkah ke depan aja Kembali lagi mbak Seperti ini Seperti ini Bisa juga Ya Itu namanya Lanjis Ya Kedepan Karena hanya dua-dua gerakan Itu soalnya sudah mewakili Tapi Diterhatikan Repetisi sama setnya Ya Itu untuk Otot kaki Kemudian Untuk otot Apa namanya Upper body Body atas Seperti sikap Push up Menahan Sikap push up Seperti plank Seperti plank itu Full planknya bisa Ya Kalau gak bisa push upnya Ini bisa push up biasa Seperti itulah Ini push up-push up itu Gerakan push up Kalau gak gerakan menarik Menarik Ya Menarik-menarik Atau gerakan ke pull Ya Semua gerakan otot Ya Itu baik Bergantung bagaimana kita Melatihnya Banyak sekali Bisa dilihat di Youtube Ataupun di Instagram Di TikTok Terkait dengan Cara melatih otot kaki Otot tangan Gitu ya Harus dilatih otot itu Ingat Supaya badannya Tetap Supaya tidak Gampang capek Mana-mana Produktif Kita Hanya di usia 43 Pasti akan mengalami hal ini Bukan mbak aja Saya juga mengalami Sekarang saya gampang capek Tapi karena saya sudah memiliki otot ini Akhirnya saya semangat terus Kemana-mana Jadi kelihatan kita fit Ya mbak ya Dan jangan lupa makan mbak Sumpah sudah latihan ini Gak otot Tapi mbak Pada-kada mengabaikan Makan Boleh apa Bagaimana Makan 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 Kadang Ya kita Nggak Nuburur Kadang Ya Makan Gula Banyak Tutup Koring Warbu Juga banyak Masih Gak seimbang Oh Gak seimbang Jadi penting sekali Makan Mbak Mbak Harus tahu Makan pagi Siang Kan sama sore Mbak Tiga Makan besar Ini Harus diperhatikan Sekali Komposisinya Ataupun Berkisi Atau Enggak Usahkan Bukan berarti Makan Harus Kalori Besar Kalau Kalau bisa Kalorinya Sedikit Tapi Nutrisinya Maksimal Jangan Juga Lupa Vitamin Mineral Karena Ini Sebagai Regulator Untuk Memperlancar Distribusi Makanan Kita Ke Sel otot Ataupun Ke bagian Tubuh Yang Lainnya Itu Vitamin Mineral Jangan Diabaikan Vitamin C Ataupun Vitamin D3 Yang Saat ini Mungkin Sangat Penting Untuk Humanitas Ataupun Kehidatan Yang Lainnya Jadi Vitamin Mineral Sama Makronutrisi Karbohidrat Protein Lemak Semuanya Keting Namun Lihat Komposisinya Itu protein Lebih Akhir Karena Kita Latihan Otot Oke Saya Kira Itu Kemudian Yang Terakhir Istirahat Jangan Lupa Kalau Sehari Istirahat Berapa Lama Tidur Paling 6 Sampai 7 Sampai Kalau Masuk 7 Jam Sudah Bagus 6 Ya Harus Diperbaiki Lagi Saya Juga Mengupayakan Set 7 Jam Kalau Karena Pekerjaan Mungkin Tidak Apa Tapi Kalau Kita Tidak Ada Pekerjaan Kalau Kita Bisa Tidur Lebih Cepat Alang Kampanya Tidur Bisa 7 Jampai 8 Jam Karena Setelah Artif Capek Makan Sudah Kita Berikan Yang Terbaik Kalau Tidurnya Tidurnya Tidak Bagus Tidak Istirahat Memberikan Tubuh Untuk Istirahat Memberikan Waktu Tubuh Untuk Mengembalikan Lagi Sel Otot Yang Hancur Dengan Ditambahnya Nutrisi Saya Kira Demungkinan Mau maaf Saya Mengganggu Waktunya Olahraganya Silahkan Saya Kira Ini Mewakili Teman-teman Yang ada Di Luar Sana Di Indonesia Yang Tentu saja Ingin Di Usia 40 Tahun Katosin Tetap Fit Dan Strong Demikian Saya Mbak Nur Silahkan Terima kasih Semoga Sukses Selalu Jangan Lupa Tetap Apa yang Saya Sampai Tadi Dilakukan Tetap Semangat Kartan Tactical Always Forceful Kartan Tactical Always Forceful